Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis bernama Paru yang baru datang di sebuah penjara khusus wanita di tengah hutan. Penjara tersebut bernama Penjara Mahjisuka. Singkat cerita, Penjara Mahjisuka dibangun semenjak dibentuknya undang-undang anti kenakalan remaja. Yang mana di sana hanya berisi gadis-gadis berendalan saja yang telah dikucilkan oleh masyarakat, sekolah maupun keluarga. Di penjara Mahjisuka mempunyai masa tahanan yang tak terbatas dan juga hanya orang-orang terkuatlah yang bisa bertahan di sana. Karena tak mengingat apa-apa, akhirnya Paru mencoba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Di tengah pelariannya, tiba-tiba gelang yang digunakan Paru menyala. Namun Paru tak menghiraukannya, lalu muncul seorang gadis bernama Pis. Pis pun menghilangi Paru agar tidak melewati pembatas di sana. Karena jika Paru melewati pembatas itu, gelang itu akan melepaskan racun dan bisa membunuhnya dengan cepat. Tak berselang lama, kepala sipir pun datang. Karena berusaha untuk kabur, akhirnya kepala sipir itu menyentrum Paru hingga Paru pun tak berdaya. Setelah itu Paru dibawa ke sebuah ruangan, yang mana di ruangan tersebut adalah area dari tim Habu. Tim Habu sendiri terdiri dari Uruseo, Tetsuo, Dasu, Komimi, Nantene, Nanashi, dan Pis. Setelah itu, Pis memberitahu tentang penjara Mahjisuka. Bahwa semua tahanan dipakaikan sebuah gelang, yang mana gelang tersebut akan bereaksi dengan sensor dan melepaskan racun yang mematikan jika si penggunanya melewati pembatas wilayah penjara. Para tahanan bebas melakukan apapun di dalam penjara, namun mereka selalu diawasi oleh kamera CCTV. Di penjara juga terdapat banyak tim, seperti tim Spider, Shaq, dan Kuina. Di sini juga kekuatan adalah segalanya, jadi tim terkuatlah yang akan berkuasa. Namun di antara banyaknya tim tersebut, hanya ada dua tim yang tak terkalahkan, yaitu tim Habu dan tim Mangos. Kedua tim tersebut adalah musuh bebuyutan hingga saat ini. Namun untuk saat ini, tim Habu kesulitan menang melawan tim Mangos, karena ternyata selama ini tim Habu tak bisa terkalahkan adalah karena ada Nobunaga. Nobunaga sendiri adalah ketua tim dari Habu, yang mana suatu hari Nobunaga menghilang tanpa sebab yang jelas. Peace juga mengatakan, jika tim Mangos mengetahui bahwa Nobunaga telah menghilang, tim Mangos akan segera menyerang tim Habu. Namun dari semua penjaraan Peace, Paru tidak peduli sama sekali, karena Paru masih shock dan masih belum bisa mengingat apa-apa. Di penjara tersebut, Paru ditempatkan sekamar dengan Peace. Peace sangat baik kepada Paru, terlihat ketika Peace memberikan kue tanda ucapan selamat datang kepada Paru. Namun ketika Paru ingin memotong kue dengan pisau, tiba-tiba Paru sedikit mengingat masa lalunya. Tak lama berselang, kepala sipir mengumumkan bahwa hari itu adalah hari kunjungan untuk tim Habu. Yang mana pada hari kunjungan tersebut, tentu saja semua tahanan tidak ada yang menjenguk. Tapi di sini Paru yakin bahwa pacarnya yang bernama Keita akan menjenguknya. Namun ternyata Keita tidak datang menjenguknya. Di sini Paru malah mendapatkan fakta, bahwa alasan dirinya dimasukkan ke penjara Majisuka adalah karena tuduhan pembunuhan. Tentu saja Paru mengelak dan tidak setuju setelah mendengar hal tersebut. Di malam harinya, Paru dibawa oleh Komimi, Nantene, dan Nanasi untuk penyambutan anggota baru. Yang mana Paru dipukuli oleh mereka bertiga. Awalnya Paru tidak melawan sama sekali. Namun ketika mereka mengambil dan memainkan kalung pemberian pacarnya, Paru pun langsung bereaksi dan menunjukkan keberutalannya dalam bertarung. Dengan ciri khas melepaskan ikat rambutnya dan melilitkannya di kepalan tangan, tidak sulit untuk Paru mengalahkan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Keesokan harinya ketika Paru sedang sarapan, Paru menemukan sebuah kertas kecil yang bertuliskan, Apa yang kau cari ada di tempat ini? Namun tentu saja Paru bingung dan tidak mengerti maksud dari kata-kata tersebut. Semenjak berada di penjara, Paru menjadi gadis yang sangat pendiam dan suka memikirkan pacarnya sambil memegang kalung pemberian dari pacarnya tersebut. Suatu ketika, Paru diadang oleh Uruseo dan Tetsuo, yang mana mereka berencana untuk mengajak Paru bergabung ke kubunya agar kubu mereka bisa menjadi yang teratas di tim Habu. Jadi semenjak kehilangan Nobunaga, tim Habu terpecah menjadi dua kubu, yang mana kubu pertama dipegang oleh Uruseo dan kubu yang kedua dipegang oleh Tetsuo. Uruseo dan Tetsuo selalu berusaha menjadi pemimpin tim Habu untuk menggantikan posisi Nobunaga. Namun tentu saja Paru menolak tawaran yang diberikan oleh Uruseo karena Paru tidak ingin selamanya berada di penjara tersebut. Sementara itu, Pis selalu berusaha untuk menjadi teman Paru, namun Paru selalu menolaknya. Tapi suatu ketika, Paru berubah pikiran yang mana Paru akan mau berteman dengan Pis jika Pis membantunya untuk mencari tahu alasan Paru dimasukkan ke dalam penjara. Karena Pis bertugas di bagian logistik, bukan hal yang sulit untuk Pis mencari berkas-berkas tentang para tahanan. Ternyata pembicaraan Paru dan Pis didengar oleh Komimi. Komimi pun langsung menyusun rencana dengan Dasu yang mana mereka akan memanfaatkan kubu Uruseo untuk menyekap Pis dan mencari tahu tentang Paru. Di sisi lain, Komimi mengatakan jika Uruseo bisa menyekap Pis, maka Paru akan luluh dan mau untuk bergabung dengan kubu mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Paru pun langsung bergegas menuju ke tempat kubu Uruseo menahan Pis. Tentu saja di sana, Pis disiksa oleh mereka berdua. Ya, hal itu karena dia tidak mau memberikan informasi tentang Paru. Tak berselang lama, Paru pun tiba di tempat tersebut. Karena tidak tahan melihat Pis disiksa, akhirnya Paru pun melepaskan ikat rambutnya dan melilinkannya di kepalan tangan. Yang artinya, Paru akan siap untuk bertarung dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Karena tidak kuat melihat Uruseo yang dibantai habis oleh Paru, akhirnya Tetsuo memohon kepada Paru agar berhenti memukul Uruseo. Setelah kejadian itu, Paru pun menanyakan tentang dirinya dan Pis pun mengatakan bahwa alasan Paru dimasukkan ke menjara adalah karena Paru telah membunuh seseorang yang bernama Keita yang mana itu adalah pacarnya sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, tentu saja Paru sangat shock dan menjadi semakin pendiam. Kesokan harinya, karena Uruseo dan Tetsuo telah dikalahkan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menjadi pengikutnya Paru. Yang mana itu membuat Dasu marah kepada Komimi. Karena berkat rencana Komimi, Uruseo dan Tetsuo malah bergabung dengan Paru. Suatu ketika, Komimi diadang oleh Sokako dan Sudachi dari tim Mangos. Komimi pun langsung diajar dan diculik oleh mereka berdua. Ternyata itu semua adalah rencana dari Banker yang juga berasal dari tim Mangos. Alasan Banker menculik Komimi adalah karena ingin mengetahui informasi tentang Paru. Karena dipaksa, akhirnya Komimi memberitahu informasi bahwa Nobunaga telah menghilang. Tentu saja itu adalah kesalahan yang fatal. Komimi pun juga berkata bahwa Paru lah yang menggantikan Nobunaga sebagai pengimpin tim Habu. Lalu Bangker menyuruh Komimi untuk membawa Paru ke hadapannya. Pada akhirnya, Komimi ketahuan oleh teman-temannya bahwa Komimi telah membocorkan rahasia tentang menghilangnya Nobunaga kepada tim Mangos. Tentu saja hal tersebut membuat semua anggota tim Habu marah dan tidak menganggap Komimi lagi sebagai anggota dari tim Habu. Paru yang sedang menyendiri, tiba-tiba dia didatangi oleh Komimi dengan penuh emosi. Komimi pun mengungkapkan isi hatinya bahwa dirinya selalu menjadi bahan buli di masa lalunya. Dirinya juga selalu mengikuti yang terkuat saja dan melakukan segala hal yang diperintahkan. Komimi pun memohon kepada Paru untuk menyelamatkan dirinya dari tim Mangos yang mana Komimi harus membawa Paru ke hadapan tim Mangos. Tak lama kemudian, kepala sipir memberitahkan kepada semua tim Habu untuk berkumpul. Ternyata kepala sipir menjelaskan alasan Paru bisa masuk ke dalam penjara tersebut yang mana Paru telah membunuh Keita. Bahkan kepala sipir juga menceritakan secara detail, kronologi dan kejadian saat Paru membunuh pacarnya tersebut. Karena tidak terima, akhirnya Paru marah dan memukul kepala sipir. Yang mana itu membuat Paru harus dihukum dengan dimasukkan ke dalam sel khusus selama 3 hari 4 malam. Di dalam sel khusus tersebut, Paru masih belum bisa percaya bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. Singkat cerita, Paru yang sudah keluar dari sel khusus dihampiri oleh Komimi, yang mana Komimi sudah dalam keadaan bapak belur. Faktanya adalah, Komimi memilih untuk tidak menyerahkan Paru ke tim Mangos. Komimi memutuskan untuk menghadapi tim Mangos sendirian, walaupun dia tahu dirinya akan bapak belur, dibantai oleh tim Mangos. Komimi melakukan hal tersebut adalah karena tidak ingin mengkhianati sahabatnya lagi. Dasu yang sudah geram semenjak kedatangan Paru, akhirnya mengajak Paru untuk bertarung demi menentukan siapa yang terkuat. Namun tentu saja Paru tak peduli dengan hal tersebut. Pis yang mencoba untuk melerai, akhirnya dipukuli oleh Dasu. Alasan Dasu ditakuti adalah karena Dasu pernah membantai habis 12 orang sekaligus hingga masuk rumah sakit. Dan ternyata kedua belas orang itu adalah teman-temannya sendiri yang telah menghiratinya. Hal tersebutlah yang membuat tanah buah Dasu dipenjara takut kepadanya. Lagi-lagi Paru dilatangi oleh Dasu dan dia mengajaknya bertarung. Awalnya Paru tidak melawan sama sekali. Namun ketika Uruseo dan Tetsuo datang, akhirnya Paru memperlihatkan keseriusannya dalam bertarung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pertarungan tersebut, akhirnya Paru memotong rambutnya untuk memulai lembaran yang baru. Besokan harinya, Dasu memberikan kursi khusus kepada Paru yang mana kursi tersebut adalah kursi spesial yang menandakan Paru lah yang terkuat di tim Habu untuk sementara waktu. Suatu ketika, Paru yang sedang berjalan tiba-tiba diadang oleh Messi dan Yagi yang mana mereka berdua adalah anggota dari tim Mangos. Aran sudah mengetahui bahwa Paru adalah pengimpin tim Habu. Mereka pun berusaha menyerang Paru. Namun tentu saja, Paru tak peduli dan bergegas meninggalkan mereka berdua. Akhirnya Messi pun mempunyai suatu rencana. Setelah itu, Messi dan Yagi pergi ke ruang kepala sipir yang mana kepala sipir tersebut sedang terlilit hutang. Dan dengan kemampuan hacker yang dimiliki oleh Messi, akhirnya Messi membantu untuk pelunasi hutang dari kepala sipir tersebut. Dan kepala sipir itu akan membantu Messi dalam rencananya kali ini. Yang mana rencananya adalah kepala sipir berpura-pura memberitahu nanasi kalau orang tuanya telah datang menjenguk. Mendengar hal tersebut, tentu saja nanasi merasa senang dan langsung masuk ke ruangan penjengukan. Namun sayangnya itu hanyalah dipuan. Bukan orang tuanya nanasi yang datang, melainkan Messi dan Yagi yang malah masuk ke ruangan tersebut. Mereka berdua pun mengancam dan menyuruh nanasi untuk membawa Paru ke hadapan mereka. Tapi karena nanasi tidak ingin mengkhianati sahabatnya sendiri, akhirnya nanasi datang menemui mereka hanya seorang diri. Dan tentu saja nanasi pun dia diajar habis karena tidak membawa Paru. Tak lama berselang, nanasi datang untuk menolong nanasi yang sudah dalam keadaan babak belur. Namun tetap saja nanasi tak cukup kuat untuk membantu. Dan akhirnya nanasi dan nanasi harus dibuat babak belur oleh Yagi. Di sisi lain, Paru diberitahu kepala sipir bahwa teman-teman yang sedang dipukuli di perpustakaan. Setelah mendengar hal tersebut, tentu saja Paru langsung bergegas ke perpustakaan untuk menolong teman-temannya. Akhirnya Paru pun datang dan langsung menunjukkan keseriusannya dalam bertarung karena tidak terima teman-temannya dibuat babak belur. Dan kali ini, Messi akan turun tangan untuk melawan Paru dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Ternyata pertarungan tersebut hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Messi. Karena Paru sebagai pemimpin tim Habu sudah memukul Messi yang mana itu artinya tim Habu dan tim Mangos akan kembali berperang. Karena tidak ingin teman-temannya terluka, akhirnya Paru memutuskan untuk pergi hanya berdua saja dengan Peace dan mereka berdua akan tawuran dengan tim Mangos. Namun tak berselang lama, anggota tim Habu yang lainnya pun datang dan bersiap untuk berperang. Namun sebelum peperangan dimulai, Paru mengenali salah satu anggota dari tim Mangos yang bernama Miu. Ternyata Miu adalah teman yang sudah dianggap adik oleh Keita. Dan Keita sudah lama tidak bertemu dan tidak mengetahui keberadaan Miu. Dan peperangan pun dimulai. Namun ketika ingin baku hantam, tiba-tiba semua gelang berbunyi yang mana itu menandakan gelang tersebut telah aktif. Sontak semuanya menjadi panik karena hal tersebut. Tak berselang lama, bos penjara pun muncul dan langsung memberikan sebuah aturan yang mana peraturan tersebut adalah perkelahian antara tim Habu dan tim Mangos sama sekali tidak diperbolehkan. Tentu saja hal itu membuat para tahanan bingung dengan peraturan yang dibuat oleh bos penjara. Karena biasanya, para tahanan sehari-hari hidup banyak untuk berkelahi saja. Paru yang penasaran dengan Miu akhirnya mendatangi markas tim Mangos untuk mengajak Miu berbicara. Paru pun memberitahu Miu bahwa Keita sudah meninggal karena dibunuh dan dirinya lah yang dituduh sebagai pembunuhnya. karena mendengar hal tersebut tentu saja membuat Miu marah dan sedih. Setelah itu Paru menanyakan kepada Pace tentang kertas kecil yang bertuliskan apa yang kau cari ada di sini. Karena Paru yakin tulisan tersebut ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Keita. Pace pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Ternyata lagi-lagi, komimi mendengar percakapan Pace dan Paru. Sontal hal tersebut membuat Pace ditanyakan oleh teman-temannya mengenai apa yang dibicarakan Pace dengan Paru. Namun tentu saja Pace menjawab dirinya tidak tahu apa-apa. Teman-temannya pun beranggapan bahwa alasan Paru ada di sini adalah karena sedang mencari pelaku pembunuhan Keita. Tiba-tiba Dasu menuduh Nobunaga sebagai pelaku pembunuhan tersebut karena tidak ada tahanan yang keluar selain Nobunaga dan tidak ada tahanan baru selain Paru. Di sisi lain, Paru yang sedang ingin bertemu dengan Miu tiba-tiba dibukul dari belakang oleh seseorang hingga Paru pun tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Paru sudah berada di suatu lorong gelap yang mana di ujung lorong terdapat sebuah penjara khusus. Di situlah terlihat ada seseorang dan ternyata itu adalah Nobunaga. Di sini Nobunaga mengungkapkan fakta bahwa ternyata penjara Majisuka bukanlah penjara seperti pada umumnya. Melainkan penjara Majisuka sengaja dibuat untuk menciptakan seorang cleaner. Jadi cleaner ini bisa dibilang seperti pembunuh bayaran. Selain itu, alasan Nobunaga berada di sel khusus adalah karena dirinya menolak untuk menjadi cleaner. Dan target selanjutnya yang akan dijadikan cleaner adalah Paru. Kasus kematian Keta juga sudah direncanakan oleh pihak penjara agar Paru bisa masuk penjara tersebut. Karena pihak penjara yakin Paru memiliki potensi besar untuk menjadi seorang cleaner. Nobunaga juga berpesan kepada Paru agar Paru menolak tawaran untuk menjadi seorang cleaner. Sementara itu, semua tahanan ternyata sudah menghilang tanpa sebab yang jelas dan hanya menyisakan tim Habu dan tim Mangos. Dan di sini terungkaplah fakta bahwa ternyata Miu adalah bagian dari penjara tersebut. Namun semenjak kedatangan Paru, Miu sudah tidak dianggap lagi oleh bos penjara. Hal tersebut tentu saja membuat Miu kecewa. Selanjutnya, Miu pun menemui Paru di lorong penjara. Yang mana di sini, Miu mengungkapkan bahwa sebenarnya yang membunuh Keta adalah dirinya. Karena Miu adalah bagian dari penjara Maji Suka, Miu pun mau melakukan apa saja demi penjara tersebut. Setelah mendengar hal tersebut, Sontak membuat Paru marah dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Tapi ketika ingin bagu hantam, mereka berdua diadang oleh pagar besi yang tiba-tiba muncul. Tak lama berselang, kepala sipir mengumumkan bahwa akan diadakan sebuah pertarungan satu lawan satu antara Timabu dan Timangos di sebuah tempat khusus. Setelah mendengar pengumuman tersebut, awalnya Timabu sempat ragu karena Paru tidak ada di sana. Akhirnya Pis dan Nangasi pun diutus untuk mencari Paru. Namun dengan semangat mereka bersama, akhirnya Timabu percaya diri untuk menuju ke tempat pertarungan tanpa Paru. Sementara itu, Miu yang sudah kembali ke base camp Timangos langsung diadang dan dimare oleh banker karena selalu pergi tanpa izin. Dan disinilah, Miu pertama kalinya menunjukkan kekuatan sebenarnya di depan Timangos. Sontak hal itu membuat anggota Timangos yang lain terkejut karena Miu sebelumnya dikenal sebagai gadis yang sangat pendiam. Kemudian, Timangos pun bergegas menuju ke tempat pertarungan. Dan di sisi lain, Pis dan Nangasi berhasil menemukan Paru yang sedang berjalan sendirian ke tempat pertarungan tersebut. Ketika semua sudah berkumpul, bos penjara pun langsung memberitahu peraturan dalam pertarungan. Yang mana pertarungan dilakukan secara bebas, tidak ada batas waktu, walaupun ada salah satu dari mereka yang mati. Dan untuk pemenangnya sendiri, gelang yang dipakai akan dilepas. Yang mana itu artinya mereka akan bebas. Untuk pertarungan pertama dari Timangos, Miu yang langsung maju untuk bertarung. Dan dari Timabu, Paru lah yang akan turun tangan. Karena Paru sendiri juga mempunyai dendam terhadap Miu karena telah membunuh Keita. Sementara itu, Miu juga mempunyai ambisi untuk membunuh Paru. Karena Miu ingin membuktikan kepada bos penjara bahwa dirinya masih layak dan bisa diandalkan untuk menjadi bagian dari penjara tersebut. Di sisi lain, tentu saja bos penjara mengawasi pertarungan mereka dari monitor kamera CCTV. Tetapi kali ini Nobunaga juga diajak ikut menonton pertarungan tersebut bersama dengan bos penjara. Di sini bos penjara ingin membuktikan kepada Nobunaga bahwa Paru akan bisa menjadi pembunuh dengan rasa kebenciannya. Sementara itu di pertarungan, Paru dibantai habis oleh Miu yang mana Paru tidak diberi kesempatan sama sekali untuk menyerang balik. Bahkan Miu menginjak dan menandang perut Paru hingga Paru kesakitan dibuatnya. Lalu Miu pun menjelaskan bahwa alasan dirinya membunuh Keita adalah karena Keita sudah mengetahui banyak tentang penjara Majisuka. Maka dirinya harus membunuh Keita agar Keita tidak membongkar rahasia tentang penjara Majisuka. Karena rasa kebencian yang sudah memuncak akhirnya Paru bisa membalikkan keadaan. Namun kali ini bukanlah Paru yang sebenarnya dirinya menjadi hilang kendali karena kebenciannya kepada Miu. Di sisi lain bos penjara yang melihat Paru hilang kendali dia sangat senang karena akhirnya Paru akan bisa menjadi seorang pembunuh. Hingga ketika Paru ingin membunuh Miu dengan menghentamnya menggunakan batu bata tiba-tiba Paru teringat akan pesan yang diberikan Keita kepadanya yang mana Paru harus menyelamatkan Miu. Karena hal tersebut tentu saja Paru tersadar dan tidak jadi membunuh Miu. Sementara itu bos penjara yang melihat Paru tidak jadi membunuh Miu dia pun sangat kesal. Sedangkan Abunaga merasa senang karena Paru bisa mengendalikan lagi amarahnya. Di akhir pertarungan Miu pun berkata pada Paru bahwa dirinya bingung harus dibuat apa setelah pertandingan tersebut. Bos penjara memberikan info bahwa sebenarnya semua tahanan yang hilang sekarang berada di dalam sebuah kontainer besar yang mana mereka semua akan segera dijual. Sementara itu untuk pertarungan tim Habu dan tim Mangos akan dilanjutkan esok hari. Sin berpindah ke base camp tim Mangos yang mana tiba-tiba kepala sipir datang karena dirasa Miu sudah tidak berguna lagi bagi pihak penjara. akhirnya kepala sipir ingin membawa Miu untuk dimasukkan ke dalam kontainer. Namun disini Anin melarangnya karena Anin masih menganggap Miu masih bagian dari tim Mangos. Di malam hari sebelum pertarungan Paru mendatangi base camp tim Mangos untuk berbicara dengan Anin. Disini Paru memberitahu fakta sebenarnya tentang menjara majisuka kepada Anin seperti apa yang dikatakan oleh Nobunaga. Paru juga meminta Anin agar bekerjasama untuk tidak melaksanakan pertarungan. Namun sayangnya Anin tak peduli dengan hal tersebut karena Anin hanya ingin melindungi semua anggota dari tim Mangos saja. Lalu Sin berpindah ke bos penjara yang mana ternyata dirinya mempunyai seorang anak yang bernama Yuichi. Namun anaknya tersebut sudah lama meninggal dunia karena dibunuh. Paru yang sudah kembali ke base camp tim Habu mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya untuk turun tangan di pertarungan besok dan semua anggota tim Habu juga sudah mempercayakan nyawa mereka kepada Paru. Hari pertarungan pun tiba. Anin selaku pemimpin tim Mangos kali ini yang akan turun tangan untuk bertarung. Sedangkan dari tim Habu tentu saja Paru yang akan turun tangan walaupun Paru masih belum sembuh total karena bayangnya luka yang diterima ketika pertarungan sebelumnya dengan Miu dan pertarungan antara kedua pemimpin pun dimulai. Anin yang sudah mengetahui bagian tubuh Paru yang terluka terus menerus menendang dan memukul kebagian tersebut tanpa ada belas kasihan yang mana itu membuat Paru kesakitan dan dibuat tak berdaya. Sementara itu secara tak terduga Nabu Naga berhasil keluar dari sel khususnya dengan mencekik leher kepala sipir dan menyetrumnya hingga kepala sipir tak sadarkan diri. Setelah itu Nabu Naga pun mengambil kunci yang dibawa kepala sipir tersebut dan bergegas untuk pergi kembali ke pertarungan yang mana Paru sudah tidak kuat lagi untuk bertarung. Namun karena Paru mengingat kepercayaan yang diberikan oleh teman-temannya akhirnya Paru bangkit dan memaksakan dirinya untuk bertarung kembali dan pada akhirnya Paru pun berhasil mengalahkan Anin. Dari kekalahan Anin tersebut maka tim Mangos dimasukkan ke dalam cell group untuk dikarantina dan akan segera dikirim ke pembeli. Sementara itu tim Habu yang seharusnya mendapatkan kebebasan atas kemenangan Paru ternyata bus penjara mempunyai rencana lain yang mana bus penjara ingin tim Habu bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang terkuat dan pemenangnya akan dibebaskan nantinya. Di sisi lain bos penjara tidak sengaja melihat layar monitor yang digunakan untuk mengawasi Nobunaga telah mati. Sontak hal tersebut membuat bos penjara menyadari bahwa Nobunaga telah kabur. Bos penjara pun langsung memerintahkan kepala sipir dan para penjaga lain untuk mencari Nobunaga. Kembali ke tim Habu akhirnya tim Habu memutuskan untuk tidak bertarung dan menentang perintah dari bos penjara tersebut. Mereka semua juga berencana untuk kabur dan menghancurkan penjara Majisuka bersama-sama. Mereka pun langsung bergerak membantai penjaga yang berjaga di base camp tim Habu dengan mudahnya. Karena tidak tahu arah akhirnya Pis, Komimi, dan Antene bertugas untuk mencari peta. Sedangkan Paru dan yang lainnya bergegas untuk membebaskan tim Mangos menggunakan kunci yang diambil dari penjaga di sana. Dan di sini kita akan melihat tim Mangos dan tim Habu yang selama ini menjadi rival sekarang bersatu untuk bisa keluar dari penjara tersebut. Namun secara tak diduga Nobunaga yang selama ini menghilang tiba-tiba muncul. Sontak kemunculan Nobunaga tersebut membuat mereka semua kaget dan pada akhirnya mereka semua mempunyai tujuan yang sama yakni keluar dari penjara Majisuka. Karena sudah mengetahui bahwa Paru adalah incaran utama akhirnya Paru dan Miu berencana menuju ke tengah hutan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Lalu Nobunaga, Anin, dan Dasu berencana menuju ke ruangan bos penjara. Sementara itu Messi, Yagi, Nanasi, Uruseo, Tetsuo, dan Banker menuju ke ruangan kontrol pusat. Karena Messi seorang hacker bukan hal yang sulit untuk Messi mengambil semua data-data dari penjara dan dia pun mematikan semua sistem yang ada di sana termasuk gelang yang dipakai para tahanan. Di sisi lain ternyata Pace, Komimi, dan Antene berhasil tertangkap oleh kepala sipir. Mereka pun disiksa oleh kepala sipir agar Paru bersedia menyerahkan diri. Di sisi lain ternyata Paru dan Miu sedang bertarung dengan para penjaga di tengah hutan. Secara tadi duga Pace yang selama ini pendiam ternyata bisa berkelahi dan membantai dua penjaga di sana. Pace pun berhasil kabur dari tempat tersebut dengan membawa peta dan meninggalkan kunci untuk Komimi dan Antene. Pace pun langsung menemui Paru di tengah hutan yang mana Paru sudah sendirian karena Miu masih melawan para penjaga yang ada di belakang. Sementara itu Nabunaga juga sudah berhasil masuk ke ruangan bos penjara. Nabunaga sendiri bertugas untuk mengalihkan perhatian bos penjara agar dirinya tidak menyadari bahwa sistem di penjara tersebut telah dirusak dan data-data rahasianya juga telah diambil Messi di ruang kontrol. Setelah data-data rahasia tersebut berhasil didapatkan Nanasi pun ditugaskan untuk memberikannya kepada Paru. Kembali ke Paru dan Pace disini terungkap pelah fakta bahwa Pace selama ini sangat baik kepada Paru ternyata juga bagian dari penjara tersebut. Pace juga mengatakan bahwa dirinya lah orang yang telah membunuh Keita dan memfitnah Paru sebagai pelakunya agar Paru bisa masuk ke penjara tersebut. Tujuannya adalah agar Paru menjadi seorang cleaner. Pace juga mengatakan bahwa sebenarnya penjara Maji Suka adalah tempat untuk menciptakan cleaner yang bertujuan membersihkan anak-anak jalanan yang tidak berguna. Selanjutnya Pace mengajak Paru ke suatu tempat yang mana tempat tersebut adalah ruangan dari bos penjara. Di sana bos penjara memang sudah menunggu kedatangan Pace dan Paru sedangkan Obunaga telah pergi untuk melanjutkan perjalanannya menuju perbatasan bersama Anin. Dan pada scene ini kita akan tahu bahwa ternyata Pace adalah anak dari bos penjara dan Pace juga merupakan bagian dari rencana penjara tersebut. untuk menjadikan Paru sebagai cleaner namun tentu saja Paru menolak hal tersebut karena Paru menolak akhirnya Pace diperintahkan untuk membunuh teman-temannya tapi Paru mengedang Pace dan pada akhirnya mereka berdua pun saling baku hantam. Yang mana Pace masih ingin menjadi bagian dari penjara dan di sisi lain Paru berusaha untuk menyadarkan Pace bahwa dirinya adalah sahabatnya dan tidak seharusnya melakukan hal tersebut dan pada akhirnya Pace pun luluh karena masih dianggap sahabat oleh Paru padahal dirinya sudah banyak menghianati Paru. Singkat cerita Nanasi pun akhirnya bertemu dengan Pace dan Paru kemudian Nanasi memberikan hard disk yang berisi data-data rahasia penjara Majisuka kepada Paru. Tak lama berselang mereka pun sudah sampai di perbatasan tapi sayangnya bos penjara telah memerintahkan para penembak untuk menghadang Paru dan kawan-kawan dan ternyata di belakang juga ada para penjaga yang sudah siap mengepung mereka namun secara tak diduga Nabunaga dan Anin datang untuk menolong mereka pun mempercayakan semuanya kepada Paru Pace dan Nanasi untuk membawa data-data rahasia penjara Majisuka yang nantinya akan dibocorkan ke publik dengan keberaniannya mereka bertiga pun maju walaupun disana mereka sudah ditodong oleh pasukan penembak namun pasukan penembak tersebut tidak menembak mereka karena tidak ada perintah dari bos penjara dan ternyata bos penjara telah bundir dan film pun selesai oke sekian pembahasan dari alur cerita Majisuka Gakuan SN3 terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya